Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia DPRD Kota Jambi menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi ranperda APBD tahun 2025 bertempat di gedung DPRD Kota Jambi Kamis 24 Oktober 2024 mengenai penurunan APBD tahun 2025. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Jambi dalam rangka penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi terkait ranperda APBD tahun 2025 di gedung DPRD Kota Jambi. Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia DPRD Kota Jambi menyampaikan pandangannya terhadap perancangan APBD tahun 2025 yang mengalami penurunan dalam targetnya. Dikatakan jurubicara fraksi Partai Demokrat Persatuan Indonesia DPRD Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasi Kawuri, bahwa fraksi Partai Demokrat Persatuan Indonesia mempertanyakan akan penurunan APBD tahun 2025. Selain itu, dirinya juga mempertanyakan mengenai target pendapatan pemerintah Kota Jambi pada tahun 2025 ini. Saudara-saudara kami insya Allah yang terakhir, Bapak Pak Ibu Kupasuh Sementara Jambi, izin kami kebetulan dari Partai Gabungan, mungkin supaya tidak terjadi tanda tanah orang yang belum tahu. Kami gabungan dari Partai Demokrat Persatuan Indonesia yang terdiri dari Partai Demokrat 3 kursi, B3 2 kursi, dan P2 2 kursi. Kami bergabung menjadi satu fraksi.